Halo, co-friends. Pada soal ini kita diminta untuk mengubah batas bawah suatu bentuk notasi sigma yang mana di sini diberikan contoh dan ada perbaikan bahwa di sini bukan plus 6, melainkan plus 3. Nah, untuk memahami contohnya ini, berarti kita perlu ingat mengenai sifat pada bentuk notasi sigma. Pada notasi sigma, misalkan kita punya sigma N sama dengan K sampai P untuk FN, maka ini sama dengan sigma N sama dengan K ditambah Ki, lalu sampai P ditambah Ki untuk FN dikurang Ki. Nah, pada notasi sigma, ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas, yang mana kalau batas bawahnya kita tambahkan Ki, maka batas atasnya juga harus kita tambahkan Ki, dan di sini FN, yang awalnya FN, berubah menjadi FN dikurang Ki. Seperti pada contohnya, di sini kita misalkan punya FN-nya adalah 2N ditambah 3, oleh karena di sini batas bawah dan batas atasnya sama-sama ditambah 3, maka FN-nya berubah menjadi FN dikurang 3. Jadi, N yang di sini diganti dengan N dikurang 3, sehingga pada akhirnya diperoleh bentuknya seperti ini, dengan batas bawahnya sekarang 8 dan batas atasnya adalah 27. Nah, di sini pada soalnya, kita diminta untuk mengubah bentuk notasi sigma ini dengan batas bawahnya sama dengan 2. Jadi, N-nya yang awalnya sama dengan 1, kita ubah menjadi N sama dengan 2. Artinya, satunya harus kita tambahkan dengan 1, sehingga batas atasnya juga kita tambahkan dengan 1, dan kalau kita pandang di sini FN-nya adalah N kuadrat, maka di sini FN-nya berubah menjadi FN dikurang 1, sebab tadi kita akan menambahkan satunya ditambah 1, atau kita pandang Ki-nya berarti di sini adalah 1, jadi FN dikurang 1. Artinya, N yang di sini kita ubah menjadi N dikurang 1. Sehingga, FN dikurang 1-nya sama dengan N dikurang 1 pangkat 2. Nah, untuk menjabarkan N dikurang 1 pangkat 2-nya, di sini kita bisa gunakan A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi, N dikurang 1 kuadrat ini sama dengan, kita pandang N-nya sebagai A dan 1-nya sebagai B. Jadi, N kuadrat dikurang 2 dikali N dikali 1 ditambah 1 dikuadratkan. Berarti, sama dengan N kuadrat dikurang 2N ditambah 1 kuadrat adalah 1 dikali 1, yaitu 1. Jadi, untuk sigma N sama dengan 1 sampai 20, untuk N kuadratnya, di sini batas bawahnya kita akan tambahkan dengan 1, dan di sini batas atasnya berarti ditambah 1. Ini N kuadratnya menjadi N dikurang 1 kuadrat. Yang mana kita akan peroleh berarti sama dengan sigma, di sini N-nya berarti sama dengan 2, dan 20 ditambah 1 adalah 21. Untuk N dikurang 1 kuadrat adalah N kuadrat dikurang 2N ditambah 1. Jadi, inilah bentuk notasi sigma-nya ketika kita ubah batas bawahnya yang awalnya N sama dengan 1 menjadi N sama dengan 2. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.